Mirsa puluhan Satpol PP Kabupaten Bandung Barat Kamis pagi menggelar aksi demo simpatik dengan membagikan bunga kepada pengendara yang memasuki perkantoran pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Aksi tersebut dilakukan lantaran nasib 115 Satpol PP berstatus TKK telah dirumahkan pada 30 September kemarin. Dengan membentangkan sepanduk dan membawa kuntuman bunga puluhan Satpol PP berjalan menuju gerbang pintu masuk kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Kamis pagi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan nasib puluhan tenaga kerja kontrak atau TKK Satpol PP karena pada 30 September 2022 kontrak kerja mereka akan berakhir atau dirumahkan. Dengan aksi simpatik yang digelar mereka berharap pemerintah daerah ataupun pusat bisa memperhatikan nasib pekerja TKK Satpol PP. Jadi kalau mengerujuk ke surat pemberhentian tidak ada pemberhentian dari pimpinan Satpol PP yang ada karena mungkin Pak Kasat bersetidmen ke surat kontrak jadi kontrak kita habis di 30 September eh September sehingga dari situ dari 1 Oktober kita tidak diperbanding lagi. Menyikapi hal tersebut ke Satpol PP Bandung Barat Asep Sehabudin mengungkapkan jika anggaran Satpol PP untuk TKK sesuai kontrak hanya 9 bulan dan hal tersebut sudah disampaikan pada para TKK. Mengupukakan, mengapresiasikan kekecewaannya dalam arti bahwa anggaran di Satpol PP dari sisi anggaran, kita jelas, dari sejak awal kita sudah sampaikan di bulan Juli, Agustus, September ke anggota itu sudah disampaikan bahwa anggaran di Satpol PP itu hanya anggaran 9 bulan. Lebih lanjut, Kasat Pol PP pun menegaskan hanya mengikuti aturan dan tidak punya kewenangan untuk mempekerjakan kembali 115 TKK Satpol PP, lantaran bukan kapasitasnya dan terbentur aturan.